Halo guys, senang berdatang di Katlan. Di video ini, aku akan membahas salah satu keluarga yang dulunya adalah keluarga bangsawan di Kazimierz, yaitu Nel. Tanpa berlama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Keluarga Nel atau Nel Family merupakan salah satu keluarga elder yang diisi oleh Ras Pegasi. Keluarga ini dulunya adalah salah satu dari keluarga bangsawan dan pernah memerintah Kazimierz. Selama beberapa generasi, keluarga ini sempat menjadi langganannya kesatriannya Kazimierz, bahkan dipandang sebagai keluarga pahlawan bagi orang banyak di Kazimierz. Beberapa pencapaian yang telah didapat keluarga ini salah satunya adalah pada tahun 1072 saat insiden daybreak over the Golden Prey di mana keluarga Nel menjadi pahlawan pada saat itu. Pada saat itu, Kirill diberikan tugas untuk memimpin Ioleta Russell dan 5 server lines Pegasi untuk menyelamatkan 41 saudara mereka yang dijadikan Sandra oleh Ursus. Hasilnya adalah, mereka berhasil menyelesaikan misi itu dengan sangat baik dan bahkan memusnahkan 3.000 musuh. Karena keterampilan keluarga Nel dalam memerintah menjadi satu kenangan khusus bagi para kesatrian Kazimierz serta militer Ursus juga. Namun, puncak kemasan keluarga Nel mulai berkurang. 15 tahun yang lalu, dua orang anggota keluarga Nel yaitu Arbitus Netsner dan istrinya Yolanta dikabarkan menghilang setelah mendapatkan misi mendadak ke daerah utara yang diberikan oleh Arbitus Sprouet Louis Kazimierz. Dan kabar menghilangnya mereka masih menjadi misterius. Ditambah beberapa tahun kemudian, Kirill secara terbuka telah menentang perlombaan Kazimierz Major. Karena hal itu, Kirill menjadi sasaran bagi Kazimierz Journal Camber of Commerce dan pada saat itu, juga Margaret harus dikirim ke tempat pengasingan karena dikatakan jika dia terkena olipati. Pada itu, hanyalah pengalian Kirill untuk melindungi Margaret dari sasaran Journal Camber of Commerce. Setahun setelah itu, Kirill telah diketahui sudah mati dan keluarga Nel kehilangan kekayaan dan kekuasaan mereka. Keluarga Nel juga hampir kehilangan gelar-gelar pesatrian mereka sebelum musim Kazimierz Major ke-24. Meskipun nama mereka sudah pudar, namun banyak kesetia, terutama Silver Lens Pegasi, masih memberikan hormat mereka kepada keluarga Nel karena kontribusi heroi mereka dalam beberapa misi-misi besar. Beberapa anggota keluarga Nel yang diketahui yang pertama adalah Blemisan atau yang bernama asli Mariano. Dia adalah adik perempuan dari Margaret Nel, Sang Radian Kneitz, serta keponakan Jovia. Setelah Margaret diasingkan, Maria berusaha untuk menjadi Kneitz Primus keluarga Nel, karena pamannya yaitu Melinar, menolak untuk mewarisi gelar kesatria mereka. Untuk bisa menjadi Kneitz Primus, dia harus menjadi pemenang dalam Kazimierz Major, di mana dia harus bersaing dengan para kesatria-kesatria kuat seperti Seiswik dan Dikaiopolis The Blood Knight. Meski kurangnya pengalaman, tapi Maria tetap berusaha dengan selalu optimis. Dia juga mendapatkan beberapa bantuan dari bibiknya dan teman-temannya, serta membuat senjatanya sendiri dengan pengantaman mekanik yang dia miliki. Selama mengikuti kompetisi Kazimierz Major, Maria sempat menjadi sasaran bagi General Chamber of Commerce yang hampir membuatnya terjatuh saat kompetisi Josting. Untung saja ada kakaknya yang membantunya bahkan kakaknya juga membawakan kemenangan. Setelah itu Maria bergabung dengan Rodas Island mengikuti jejak dari sang kakak dan menggunakan nama Blemissain sebagai kodenamnya. Di Rodas Island, dia bekerja di Departemen Teknik Rodas Island karena dia memiliki bakat mekanik yang luar biasa. Dia juga mendapat pujian dari mekanis dan orang-orang di Rodas Island. Dan karena hal itu, dia mulai berpikir untuk tidak mengikuti jejak kakaknya, melainkan mengikuti apa yang benar-benar dia inginkan. Selain Blemissain, ada Null atau yang bernama asli Margaret Null. Dia adalah kakak dari Blemissain dan cucu dari Kierl Null. Margaret memiliki sebuah gelar sebagai Radian Knight dan merupakan kandidat yang mungkin untuk menjadi Knight Primus. Margaret adalah sosok yang menjadi penentang dari Kajimeris Mayor. Pada usianya ke-16, dia meninggalkan Adeptus dan berencana untuk mengubah negara dari dalam dengan menjadi MVP di Kajimeris Mayor. Namun, ketenaran Margaret di Perlombaan Mayor itu membuat kedudukan General Camber of Commerce berasa terancam. Karena mengetahui jika Margaret sudah menjadi sasaran General Camber of Commerce, pada tahun 1991, Kirill membuat pengumuman jika Margaret telah terinfeksi dengan maksud untuk melindungi Margaret. Setelah pengumuman itu, Margaret kemudian diasingkan. Meski begitu, banyak orang-orang yang curiga jika Margaret diasingkan, bukan karena sudah terinfeksi, melainkan karena menjadi korban politik. Meskipun dirinya diasingkan, Margaret tetap patuh dan justru menganggap jika pengasingannya sebagai pelatihan bagi dirinya sendiri. Selama dirinya masih dalam pengasingan, Margaret telah melalui berbagai peristiwa yang telah mengasah dirinya menjadi lebih kuat. Pada saat ini juga, dia bertemu dengan dua orang sarkas pengembara, yaitu Signing dan Nightingale. Bersama mereka membentuk kelompok followers dan menjadi bagian dari Road to Island. Setelah menjalani berbagai peristiwa bersama Road to Island, Margaret pun berniat untuk kembali ke Kajimeris dan membantu adiknya untuk memenangkan Ivan Mayork musim ke-24. Anggota keluarganal selanjutnya yang diketahui adalah Whistless dengan nama asli Jovia. Dia adalah bibik dari Margaret dan Marianel meski hanya beda beberapa tahun lebih tua dari mereka berdua. Jovia adalah seorang dayang dalam rumah tangga keluarganal dan termasuk dalam cabang keluarganal. Jovia pernah menjadi seorang kesatria kompetitif yang sangat sukses, di mana dia selalu berhasil mencapai 16 besar MVP Kajimeris Mayork. Dia selalu mendapatkan kemenangan beruntun hingga dia diberi gelar Whistless Knight. Namun sebuah insiden di Mayork menyebabkan lengan kirinya sederah dan membuatnya tidak bisa lagi mengimbangi saingannya. Karena hal ini, dia terpaksa pensiun dan menjadi pelatih bagi Maria untuk babak penyisihan Mayork musim ke-24. Setelah kedatangan kembali Margaret ke Mayork, Jovia membuat satu tujuan baru di mana dia akan menjaga kedua kesaudara perempuan leluh itu dan bergabung ke Rode Ceylon. Di Rode Ceylon, dia menjadi seorang pelatih bagi pasukan parameter RI bersama dengan Doberman. Meskipun cara pelatihan Doberman dan Jovia cukup berbeda. Setelah itu ada Meline Arnold, putra bungsu dari Kirin. Dulunya Meline Arnold adalah seorang ksatria yang pernah menyelamatkan banyak nyawa di sekitar daerah pedesaan Kajimres bersama dengan seorang bounty hunter bernama Tolankes. Namun semuanya berubah saat 15 tahun yang lalu ketika kakak laki-lakinya yaitu Snit dan istrinya Yolanta yang tiba-tiba dikabarkan menghilang secara misterius saat menjalankan misi dari Adeptus. Meski sudah bertahun-tahun mencari, Meline Arnold tidak pernah menemukan mereka, dan memaksanya untuk melepaskan idealisme-nya dan meninggalkan saudara-saudara angkatnya. Sejak saat itu, Meline Arnold merasa kecewa dengan Kajimres, di mana para ksatria hanya dipandang sebagai alat hiburan masa. Dia juga menolak untuk mewarisi karena kemenangan yang dia bawa saat Debris Over the Golden Prayer. Selain itu, ada Snit Null. Dia adalah orang yang digambarkan sebagai orang yang terkuat dalam kolor ganal. Selama Debris Over the Golden Prayer, Snit mengambil komando para ksatria karena pemimpin mereka pada saat itu cederah dan menghasilkan kemenangan. Lalu ada Yolan Tunnel, istri dari Snit, dan dikenal sebagai pemakna yang hebat dengan menggunakan originum artnya. Dia berasal dari keluarga ksatria bangsawan kuno dan merupakan kandidat untuk Silverless Pegasi. Dan terakhir ada Kanel Dan itulah pembahasan mengenai keluarga Null dan anggota keluarganya yang diketahui. Jika ada kesalahan kata-kata atau ingin menyampaikan bisa komentar di kolom komentar, subscribe bagi yang belum subscribe, dan like jika menyukai video ini. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!